Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Caraku 55 Murebatu doping sederhana tapi hasil istimewa Hanya 250 rupiah per butir Pemberian doping pada murebatu Ini jika dilakukan dengan tepat Dan asupan yang tidak terlalu banyak Dan yang tidak membahayakan bagi burung murebatu Ini juga bisa dilakukan Jadi merawat murebatu ini Jangan dibuat pusing teman-teman Yang kita doping tidak harus yang mahal-mahal Kalau saya sih yang sederhana Tapi dengan rawatan harian yang konsisten Itu burung juga akan berkicau Dan gak acar teman-teman Jadi doping ini bukan doping ya Istilahnya ini bisa juga dibilang ini vitamin Mengandung omega dan sebagainya Ini yang namanya minyak ikan teman-teman Kita beli minyak ikan di apotek aja Ini murah sekali Sekitar 250 rupiah aja Sudah lumayan burung gacor Minyak ikan ini berbentuk cair minyak Dan ini sangat bagus juga ya Bahkan buat hewan-hewan Atau burung-burung lain Ini juga bagus Memang baunya sih Agak terlalu amis Jika kita oleskan pada jangkrik Nanti kebanyakan burung ini Ada yang mau Ada yang tidak Saya pernah mencoba Untuk burung satu dan satunya lagi Kalau kita oleskan pada jangkriknya Itu kadang tidak mau makan Dia hanya dilepah Atau di kipat-kipat Atau di citat-citatkan istilahnya ya Jadi teman-teman bisa menyuntikkan ini Pada jangkrik tersebut Dari biasanya satu pil Atau satu butir itu Itu sekitar 2 mili ya Untuk sontek-sontek yang kecil Itu 2 mili Saya berikan ini untuk 2 burung Satu pil ini 2 burung Untuk harian saja Jadi kita sedet aja Ini sekitar 2 mili Dan pemberian 1 mili Untuk burung Setiap burung Kalau saya ini teman-teman Jadi Ini diberikan Misalkan konsumsi jangkrik Pada murai A Itu 5 atau 3 Jadi yang kita Sontekkan hanya 1 saja Tidak semuanya jangkrik Kita beri suntekkan Ini tidak 1 mili itu Untuk jangkrik bisa 1 Bisa 2 Langsung bisa teman-teman Jadi sebaiknya Ini sangat efektif Untuk harian Ini pemberian Dilakukan pada Waktu sore hari Jadi menjelang Burung itu istirahat Jadi Nanti agar Terbentuk Metabolisme Dan sebagainya Dalam burung tersebut Minyak ikan ini Dari kandungan Minyak ikan ini Sangat bagus Tetapi Jika diberikan Berlebih Ini juga Kurang bagus Apalagi Untuk faktor Faktor yang tinggi Faktor yang tinggi Kalau kita berikan Ini keseringan Nanti ya Tambah Faktornya Terlalu tinggi Jadi Usahakan Diberikan Sesuai porsi Pada burung tersebut Bisa kita lakukan Untuk harian Satu minggu Satu kali Atau Dua kali Waktu sore Misalkan Senin sama Kamis Atau bisa Selasa sama Jumat Jadi Tergantung Teman-teman Tidak ada Patokan Untuk ukuran Harian Harus Berapa Kita berikan Pada burung Tapi Untuk efektifnya Ini Memang Waktu-waktu Sore Menjelang Dia istirahat Itu jauh Lebih Bagus Cepat Diserap Oleh burung Murebatu Saya juga Belajar Teman-teman Jadi Dari pengalaman Ini Mungkin Bisa Bermanfaat Buat teman-teman Sekalian Untuk Pemberiannya Ini Terus Gini Misalkan Burung ini Terlalu Over Baik Emosi Maupun Pirahi Jadi teman-teman Pemberiannya Jangan terlalu Sering Jika memang Dirasa cukup Itu ya Satu minggu Sekali Jadi Ini Dari teman-teman Sendiri Yang tahu Karakter burungnya Harus Berapa kali Diberikan Jika berlebih Ini juga Tidak bagus Sesuatu Baik vitamin Malu Suplemen Jika kita Berikan Terlalu Berlebih Ini juga Tidak bagus Teman-teman Dampaknya Biasanya Burung terlalu Over Emosi Dan Over Pirahi Dan sejauh ini Saya menggunakan Ya Alhamdulillah Aman-aman Tidak ada Masalah Teman-teman Jauh Burung lebih Sehat Lebih Bulunya Lebih Bagus Dan Kicau Itu Lebih Sering Teman-teman Jadi Burung ini Cocok Juga Buat Burung Tipe Dingin Ini Sangat Cocok Sekali Tapi Untuk Tipe Faktor Seharusnya Dibatasi Jangan Terlalu Berlebih Yang Beriak Dibat Nanti Yang Saya Katakan Tadi Didepan Bisa Over Maupun Emosinya Berlebih Dan Pemberian Harus Rutin Dicoba Satu Bulan Dulu Nanti Kita Lihat Hasilnya Satu Bulan Itu Setiap Minggu Kita Beri Dua Kali Atau Satu Kali Dan Gimana Untuk Pemberian Menjelang Lomba Kalau Lomba Saya Sarankan Satu Hari Sebelum Lomba Itu Bisa Diberikan Pada Burung Mure Tersebut Jadi Jangan Pas Hari H Sebaiknya Lebih Baik Hari H Min Satu Atau H Min Dua Sebelum Jauh Jauh Sebelum Hari Dimulai Lomba Itu Jauh Lebih Bagus Teman Teman Dan Disini Banyak Berbagai Merek Dan Produk Mungkin Ada HIPO Dan Sebagainya Itu Teman Teman Silahkan Yang mana Yang Sesuai Teman Teman Kalau Saya Intinya Hampir Sama Juga Bagus Bagus Semua Jadi Saya Hanya Membeli Di Apotek Butiran Paling 5000 Dapat 20 Butir Mungkin Setiap Toko Atau Apotek Itu Mempunyai Harga Yang Berbeda Beda Teman Teman Jadi Sesuaikan Aja Dengan Daerah Teman Teman Kalau Saya Beli Kemarin Itu 250 Rupiah Itu Per Butir Dan Lumayan Untuk Burung Ya Gacor Jadi Banyak Sekali Suplemen Yang Aman Buat Burung Saya Kira Banyak Teman Teman Juga Sudah Bada Ngerti Dan Sudah Senior Untuk Memelihara Burung Kicauan Ini Jadi Untuk Saya Sendiri Pemberiannya Seperti Itu Teman Teman Monggo Silahkan Kalau Mau Menirukan Saya Dan Saya Juga Sudah Pernah Mempraktekan Sendiri Teman Teman Itulah Tutorial Dari Saya Semoga Bermanfaat Burung Buat Burung Kicau Mania Terima Kasih Dan Telah Menonton Berbagi ilmu Itu Indah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.